Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak enak yuk Nah ini mbok membuat perkedel kentang ya Kali ini adonannya tidak pakai telur Ternyata lebih enak Tidak lembek ya Dalamnya itu ambiar gitu Seperti perkedel di rumah Makan minang Yuk langsung aja yuk Mari kita masak Ini mbok kupas 1 kg kentang Pertama tipsnya Pilih kentang kuning atau kentang dieng Biasanya ini lebih Tidak lembek Jadi lebih enak Setelah dikupas Dipotong-potong agak tipis Potongnya Setelah dipotong-potong Langsung digoreng Nah ini wajib ya Digoreng jangan dikukus Ataupun direbus Ini tips kedua Supaya nanti perkedelnya Tidak ambiar Nah setelah dites Sudah matang sampai ke dalam Ditusuk boleh Dipatahkan boleh Baru kita angkat Kita sisihkan Kita goreng Sisanya sampai selesai Sambil kita tunggu Kentangnya semua matang Kita akan iris-iris Bumbunya Ada 1 batang daun bawang 1 batang daun seledri Kemudian 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih Bawang putihnya kita cincang ya Lanjut Kita sekarang masukkan Kentang yang sudah kita goreng Kedalam wajah Campur Eh kok wajah Wadah Campur dengan daun bawang Dan bawang putih goreng Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk Untuk rasa lada yang kuat 1,4 sendok teh garam Dan setengah sendok teh Kaldu bubuk Ini tadi Mbok Tambahkan sedikit micin ya Di skip aja Kalau nggak suka 1,8 sendok teh micin Sudah setelah itu dihaluskan Jadi bawang putihnya tadi digoreng Terpisah ya Bawang merahnya kita akan Masukkan di ujung Ini kita tumbuk Sambil kita Campur bumbunya ya Kita ratakan bumbunya Agar tersebar merata Kita tumbuk Sampai seperti ini ya Jangan halus banget Tapi juga Bok senangnya ada Tekstur Kenyel-kenyelnya sedikit ya Ada kasar-kasarnya sedikit Nah ini Setelah tercampur Penyedap Bawang putih Kentang Dan irisan daun bawang seledri Sekarang kita masukkan Bawang merah gorengnya Ini akan bikin enak banget ya Bawang-bawang gorengnya ini Kita campur lagi Kita tumbuk lagi Nah hasil akhirnya seperti ini Jangan lupa Kita harus Cobain dulu ya Wajib di tes rasa Nah ini posisi Kentangnya itu Dalam kondisi hangat Kita aduk Tes rasa Rasanya sudah pas Baru kita bentuk Menggunakan takarannya Per satu sendok makan Kita bentuk Bulatan-bulatan Sesuai selera Nah kalau takarannya Per satu sendok makan ini Biasanya akan Jadi sekitar 30-35 buah Pergedel Nah ukurannya segini ya Jadinya ya Kalau teman-teman Mau pergedelnya ukurannya lebih besar Tinggal diperbesar saja Nah seperti ini Seperti ini hasilnya Lalu kocok 2 butir telur Untuk membaluri 30-35 buah pergedel Masukkan pergedelnya Ke dalam kocokan telur Lalu angkat dengan sendok Masukkan ke dalam Minyak yang sudah kita panaskan Nah ini trik yang lain ya Minas Minasnya Minyaknya harus sudah Dalam kondisi panas Baru Pergedelnya kita masukkan ya Kalau minyaknya masih dingin Atau hanya hangat Nanti dia bisa Ambiar Kita goreng dengan Api sedang saja Setelah minyaknya panas Boleh Suhunya diturunkan sedikit ya Lalu kita bolak-balik Nah ini telurnya Fungsinya untuk Mengikat adonan Supaya tidak pecah Saat digoreng Setelah warnanya Kuning kecoklatan Kita angkat Seperti ini hasilnya Nah matangnya seperti ini Warnanya cantik Lihat ini kokoh ya Tidak mudah Pecah atau ambiar Ini akhirnya menjadi 35 buah Pergedel Setelah matang ya Kita lihat dalamnya Tuh Karena tidak menggunakan telur Jadi dalamnya itu Menurut embo Enak banget Tidak amis Juga tidak lembek Nah teman-teman demikian Selamat mencoba Sampai jumpa